Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Youtube Kembali lagi di channel Youtube kami Lapa Abadil Online Kediri Pada pagi hari ini Saya sedang berada di Wisata Sumber Urung-Urung Yang terletak di Dusun Mangiran Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, Jawa Timur Bagi Sobat yang penasaran Yuk bisa langsung mampir di sini Aku gak bisa nembak Tapi ngomongin tentang senapan angin Senapan itu adalah senjata yang menggunakan prinsip pneumatik yang menembakkan peluru, menggunakan tenaga udara atau sejenis gas tertentu yang dimampatkan Biasanya digunakan untuk berolahraga dan berburu binatang kecil seperti tupai, kelinci, burung, dan binatang kecil lainnya Dan peluru yang digunakan biasanya terbuat dari bahan timah Sekarang mari kita ulas sejarah tentang senapan angin yuk Senapan angin itu dikembangkan pada saat Amerika Serikat sedang mengalami perang kemerdekaan melawan Inggris Lalu dikembangkan pula lebih lanjut pada saat perang sipil di Amerika Serikat sedang bergejolot Pada saat itu senapan dapat membunuh seekor anak sapi dalam jarak 10 meter di bagian kepala loh Nah ngomongin tentang jarak tembak nih Jarak tembak itu terdiri dari tiga jenis Yang pertama yaitu tipe pegas Tipe pegas itu memiliki jarak tembak efektif kurang lebih 30 sampai 40 meter Tergantung dari bahan dan kualitas pegasnya Yang kedua yaitu tipe pompa Tipe pompa memiliki jarak tembak efektif kurang lebih 40 meter Tergantung dari kekuatan mumpanya Dan yang terakhir yaitu tipe gas Tipe gas memiliki jarak tembak efektif kurang lebih 60 meter Tergantung dari penyetelan kekuatannya Nah itulah sekilas tentang senapan angin Kali ini saya sedang membawa senapan angin jenis uklik Tetapi yang akan saya bahas pada kali ini adalah Underdeal yang terdapat di senapan gejeluk atau PCP Yaitu Underdeal setelan hammer untuk pipa Ode 22 tebal 1,5 mm Yang diproduksi langsung oleh Indosport Yuk gak perlu lama-lama lagi Mari kita simak video berikut ini Hayo Yang belum subscribe siapa ya? Ketauan nih ye Yuk yang belum subscribe Bisa langsung klik tombol subscribe di bawah ini Jangan lupa klik tombol loncengnya ya Agar kalian selalu dapatkan notif dari channel youtube kami Jangan lupa untuk klik tombol like-nya juga Support dari kalian sangat berharga untuk kami Agar kami tetap semangat dan terus berkarya di channel ini Yuk gak perlu basa-basi lagi Mari kita simak video berikut ini Pada video ini saya akan menjelaskan Spek dari Underdeal setelan hammer untuk pipa Ode 22 tebal 1,5 mm Setelan hammer ini diproduksi langsung oleh Indosport Setelan hammer ini berbahan full dari kuningan Setelan hammer ini tempatnya di bagian paling belakang pada senapan Fungsi setelan hammer ini untuk mengatur per pemukul agar power pada senapan bisa disesuaikan dengan senapannya Sekarang mari kita ukur untuk detail produknya Setelan hammer ini memiliki panjang kurang lebih 7 cm Untuk diameter luarnya kurang lebih 19 mm Selanjutnya untuk diameter lubang deratnya kurang lebih 6,5 mm Ukuran deratnya sendiri kurang lebih 7 mm Setelan hammer ini sudah dilengkapi penahan belakangnya Dan ukuran penahan sesuai dengan setelan hammernya Yaitu untuk pipa Ode 22 tebal 1,5 mm Cara memasang per di setelan hammer itu seperti ini ya sobat Jadi setelan hammernya dipasang di pipanya Lalu yang bagian bawah atau penahan belakang diletakkan di per pemukulnya Fungsinya agar setelan hammer bisa untuk mengatur power pada senapan Yap, itulah review on the real setelan hammer ini Sobat bisa langsung memasang di senapannya Mudah bukan? Itulah review on the real setelan hammer Ode 22 tebal 1,5 mm Bagi kalian yang mau order bisa langsung kunjungi marketplace kami Lapak bedil online tersedia di Tokopedia Bukalapak maupun Shopee Jika ada pertanyaan bisa langsung tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini Atau bisa langsung hubungi admin kami via nonton yang tertera di description box Sampai jumpa di video selanjutnya ya Stay tune di channel kami See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!